Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat beraktifitas Sahabat budidaya dimanapun anda berada Pagi hari ini ketemu lagi dengan Bang Ucupji Di rumah cupan Maros dan rumah ikan Dapur betta dan rumah cacing Maros Jangan lupa anda like dan subscribe dulu channel ini Sebelum kita melanjutkan video ini Agar kami terus memberikan video-video Yang bermanfaat buat teman-teman Agar budidaya kita tetap berjalan Lancar di tengah pandemi Dan saya sampaikan juga buat teman-teman Dan sering lakukan 3M Jangan lupa pakai masker Kalau keluar rumah Baik di berkendara Roda 2, roda 4 Tetap lakukan Jaga jarak minimal 1 meter Dan jangan lupa selalu cuci tangan Dan siapkan selalu hand sanitizer Baik kali ini Pemirsa dimanapun anda berada Saya akan berbagi pengalaman Hal-hal apa saja yang kita butuhkan Sebelum kita memberikan ikan hias jenis cupang Atau jenis gapi Yang ada di rumah Ikan Rumah cupan Dan rumah cacing Maros Nah yang pertama Sebelum kita memberikan ikan Atau Ternak ikan jenis cupang Atau gapi Ada baiknya teman-teman Sebelum masuk ke dunia budidaya Anda harus menyukai dulu hobinya itu Ya Hobinya itu Dan harus Kita siapkan dulu Pakan Yang pakan yang baik buat budidaya ikan Hias itu adalah pakan hidup Nah Di video kali ini Saya akan berbagi bagaimana caranya Membuat Pakan hidup Sebelum kita breed ya Jenis pakan hidup yang kali ini Yang saya sampaikan adalah Kutu air moina Jadi Jika kita memberikan cupang Di umur 5 hari Itu Itu sudah bisa diberikan Pakan hidup Jenis kutu air Atau moina ya Teman-teman Untuk Menciptakan Atau Membuat kultur Kutu air moina ini Sangat mudah Jadi Jika Anda Memiliki Bekas kuturan ikan Itu jangan dibuang ya Jadi Seperti video ini Bekas kuturan ikan Dari ikan cupang Atau ikan hias Yang setelah Saya kuras Saya tampun dalam satu wadah Dan saya menggunakan Baskon Dan Sterpong Dan Saya endapkan kurang lebih 1-2 hari Saya tidak menggunakan Yang empat lagi Jadi Cukup Kebetulan saya Pelihara ikan leleh Menambahkan Air ikan leleh lagi ya Di Bak itu Dan Saya kasih sedikit Starter ya Starter Jadi 2-3 hari 4 hari Insya Allah Kita sudah bisa panen Dan Buat teman-teman Bagusnya Kalau Untuk menciptakan Kutu air moina ini Supaya agak cepat Berkembang Adalah Dia terkena Sinal ultraviolet Atau sinar matahari Langsung ya Walaupun dia tidak Terkena matahari Langsung Tapi yang jelas Dia ada penerangan Ya Jadi ruangannya Agak terbuka Nah Dan Supaya Kutu airnya itu Tidak bercampur Dengan jentik Anda bisa tutup Dengan Rang nyamuk Ya Teman-teman Jadi buat teman-teman Yang Melakukan usaha ini Harus menciptakan Ini harus menciptakan Dulu Pakannya Sebelum Kita Memberit Ikan jenis Cupan Atau Ikan gepik Supaya Perkembangan ikan Di umur 5 hari Sampai 30 hari Dan memasuki umur 60 hari Itu Perkembangannya Bagus Ya Dan untuk umur yang 60 hari ke atas Atau masuk Di umur 2 bulan up Masuk umur 3 bulan Anda sudah bisa Memberikan Pakan Buatan Seperti Sbirulina Pelet Atau Mem Ya Jadi teman-teman Itu yang saya lakukan Alhamdulillah Kurang lebih Hampir Satu tahun Saya mencoba Dari hobi Ikan cupang Ikan jenis Gapi Dan ikan jenis lainnya Akhirnya Usaha ini Berjalan terus Karena Memang usaha ini Hobi ya Hobi Jadi kita Sebelum Berusaha Harus menyukai dulu Bahwa usaha ini Yang Kita cintai Dan kita Terus belajar Dan tipsnya Teman-teman Memperoleh ilmu Itu Kalau di Maros Itu ada Namanya komunitas Cupan Maros Ya Ada komunitas Ikan hias Forum Gapi Maros Komunitas Ikan hias Sulawesi Dan Baik Di channel youtube Rumah Caci Maros Rumah Caci Maros Dan Rumah Caci Maros Dan Rumah Caci Maros Rumah Caci Maros Dan Anda Sisa membuka Men share video-video Yang ada disitu Disitu sudah Dicantungkan Bagaimana cara budidaya Kutu air Moina Ini Kutu air Salina Dan Pakan-pakan hidup lainnya Oke mungkin Sekian dulu Video yang Dapat Saya berikan buat teman-teman Para budidaya Dimanapun Anda berada Jangan lupa teman-teman Like and subscribe Dan berikan komentar terbaik Anda Agar kami Terus Memberikan video-video Yang bermanfaat Buat Anda Dan Motivasi Semangat Terus Berbudidaya Ikan Jika Anda Berminat Dicantungkan Video Anda Di Youtube kami Anda boleh Mengirimkan Video dengan Durasi 2 menit Lebih Ke kami Dan Kami akan Cantungkan Di channel Rumah Caci Maros Komentar Cucuan Maros Bang Ucudji Dan Channel Inspirasi Usaha Yang ada Di Komunitaskan Semoga Channel ini Bisa bermanfaat Dan Memberikan Nilai tambah Buat teman-teman Semua Salam Satu air Salam Budidaya Dan Salam Sukses Dan Selalu Wassalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax